Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Percintakan Al Mata Air dimanapun Anda berada Saya Wahyu Salvana kembali menyapa Anda semua Saat ini saya berada di Depan Sungai Lasem Jadi Sungai Lasem ini ada yang menyebutnya Sungai Lasem juga ada yang menyebutnya Sungai Dasun Karena sungai ini Berada di wilayah desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Nah perlu Anda ketahui Semuanya bahwa Sungai ini Adalah jalur Lintasan yang menghubungkan Pantai Utara Dengan Wilayah Kecamatan Lasem Nah nanti saya akan berbincang Dengan salah seorang Sejarawan muda Asal Desa Dasun Kecamatan Lasem Nanti kita akan ngobrol di atas perau ini Kebetulan di samping kanan kiri saya Banyak sekali tanaman bako yang tumbuh subur Karena bako ini sebagai pohon pantai ya Dan termasuk pohon atau tanaman yang dilindungi Nah nanti kita akan berbincang Disini duduk bareng ngobrol seputar Dasun Seputar Lasem Apa saja yang ada di Desa Dasun ini Potensinya apa saja Terus Nah kebetulan sore hari ini Nah coba kita lihat kesana Bahwa kesana sudah Laut jadi pantai utara Jadi sungai ini juga dijadikan sebagai Tempat parkir kapal-kapal atau perau-perau Sebagai dermaganya para nelayan Yang ada di Desa Dasun dan sekitarnya Nanti kita akan berbicara tentang sejarah Tentang potensi Tentang Hal-hal Yang Bisa kita gali ya Di kesempatan kali ini Dan Menurut saya ini Patut dan pantas dijadikan sebagai salah satu Destinasi wisata Di Kabupaten Rembang Ini indah Tidak Dimiliki oleh Beberapa wilayah di tempat lain Nanti sesaat lagi kita akan berbincang dengan Sejarawan muda kita Pecinta kanal mata air Dimana Anda berada Saat ini Saya sudah berada di atas perahu Tadi yang sudah saya sampaikan di awal Saya akan berbincang tentang Desa yang begitu luar biasa Yaitu Desa Dasun Dengan salah seorang sejarawan muda kita Dan sudah berada di samping kiri saya Muhammad Iksan Ali Setia Nugroho Ada Muhammadnya enggak mas Tidak ada Oh tidak ada Tidak apa-apa Sekarang saya tambahin Muhammad Iksan Ali Setia Nugroho Oke oke Assalamualaikum mas Iksan Waalaikumsalam Sehat mas Alhamdulillah sehat Nah Gini mas Iksan Di kesempatan sore kali ini Saya ingin Apa ya Bertanya lebih Jauh tentang Desa Dasun Mungkin bisa diceritakan mas Sekilas tentang Desa Dasun itu seperti apa Ya terima kasih Jadi Desa Dasun itu Salah satu desa yang ada di Kecamatan Lasembus Jadi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Salah satu desa di Kecamatan Lasem Itu ada Desa Dasun Desa ini terletak di Berbatasan langsung dengan Laut Jawa Dan Termasuk desa pesisir Dan Sebagian besar Wilayahnya Wilayah administrasinya Berupa Tambak Kemudian ada pantai Ada sungai Dan sebagian Lagi pemukiman Jadi sebagian besar itu adalah Air sebenarnya Tambak Kemudian sungai Kemudian ada pantai Itu adalah Desa Dasun Dan Desa ini Penduduknya Mayoritas nelayan Ada juga Pedagang Ada juga Pembudidaya Ikan banteng Karena tambak Di Dasun ini Digunakan untuk Budidaya ikan Ikan banteng Kalau musim Penghujan Tapi kalau musim Pengarau Kemarau Tambaknya dimanfaatkan Untuk Produksi garam Saat-saat inilah Mulai musim kemarau Jadi Sebagian besar Tambak di Desa Dasun Itu Digunakan sebagai Ladang garam Produksi garam Jadi Semacam itu Jadi produknya Dasun itu Ya garam Terus kemudian Ikan banteng Dan juga ikan laut Ikan laut Kemudian ada terasi Dan Dan sebagainya Yang sesuai dengan Kondisi geografis Desa Gini Pak Hisan Tadi saya masuk ke Desa Dasun itu Apa ya Kesan pertama itu Asik Asri Enak Terus Kayak layout Rumah-rumah pendudunya juga Ya Masih terjaga Dan terawat Bahwa itu adalah Sebuah desa Termasuk Beberapa bangunannya Juga tentunya Cuman Bagi saya yang menarik adalah Ini Sungai Di bawah saya ini Di bawah perahu ini Ini kan sebagai Penghubung Atau Lalu lintas Perahu Menuju Ke Pantai Utara Ya Mungkin bisa Dijeritakan sedikit Ini status Sungai ini Seperti apa Ya Ini Kita menyebutnya Sungai Lasem Yang merupakan Sungai terpanjang Di Rembang ya Sungai terbesar Juga Di Rembang Dan Sungai ini Melintasi Beberapa Kecamatan Dan Beberapa desa Di Kabupaten Rembang Dan muaranya Ada di desa Dasun Dan desa Gedong Mulyo Di seberang kita ini Desa Gedong Mulyo Di sebelah Barat Sungai Kemudian di timurnya Desa Dasun Nah Sungai Sungai Lasem Atau sungai Dasun Kami menyebutnya Itu Merupakan sungai Yang sangat istimewa Karena Sungai ini Secara historis Itu memiliki Sejarah yang panjang Saksi Bisu Sejarah yang panjang Tentang Peradaban Lasem Kenapa Peradaban Lasem Karena Bisa kita Simpulkan Bahwa Judul Sebelum ada Jalan Raya Pos Atau Jalan Dendles Jalur Pantura Jalur Pantura Itu orang Ber Hilir mudik Transportasi Baik barang Manusia Dan sebagainya Itu kan lewat laut Dan sungai ini Merupakan salah satu Bintu titik Titik untuk Kita bisa menyebutnya Sebagai jalur rempah Kalau Bahasa kerannya Kemendikbud Karena dulu Orang berdagang Itu kan Salah satunya Atau bahkan utamanya Adalah Mencari rempah Mencari rempah Dan sungai ini Yang dijadikan Jalur utama Begitu ya Salah satu poin Atau pelabuhannya Itu ada disini Jadi Selain pelabuhan Sungai Lasem ini Juga ada galangan kapal Jadi galangan kapal dasun Seperti Yang ada di Saya tempel di kaos ini Itu Bahkan Konon Sudah ada Sejak zaman Majapahit Jadi Selain kita melihat Keindahan sungai Yang indah ini Sungai ini juga Menyimpan Historis yang Luar biasa Ada galangan kapal Ada pelabuhan Kita juga bisa Menyebut sungai ini Sebagai Jalur Candu Tahun Abad sekitar Abad ke-19 Sungai ini Menjadi Corong Candu Di Jawa Kalau Peneliti Luar itu Menyebutnya Daerah Lasem itu Corong Candu Karena dari Lasem Kemudian Candu menyebar Ke daerah Selatan Berarti Berarti memang Jalur sungai ini Bisa dikatakan Sebagai Pintu Utama Di Pulau Jawa Pintu utama Peradaban Lasem Artinya Kalau dilihat Dari struktur Ini kan Peta Jawa Kan berada di tengah-tengah Bisa jadi Bahwa jalur ini Memang jalur utama Untuk kegiatan Transportasi Laut Perdagangan Karena Kesini juga dekat Kesini juga dekat Bisa dikatakan Seperti itu Karena Kalau kita melihat Sejarahnya Dulu ada yang namanya Manusia Austronesia Kemudian kita bisa Melihatnya Di situs Pelawangan Di situs Leran Nah itu kan Kemudian ada Peninggalan Perahu Kuno Punjul Harjo Artinya posisi Rembang Itu sangat Menarik Ada di Tengah-tengah Sentral Artinya Ketika kita Mendapati Di situ Ada situs-situs Bersejarah Memang dulu Daerah Rembang Lasem Itu Daerah yang Sudah rame Sudah eksis Artinya Peradabannya Sudah terbangun Sudah lama ya Dan itu dibuktikan Dengan situs-situs Yang ada Ada situs Terjan Ada situs Pelawangan Ada situs Perahu Kuno Punjul Harjo Galangan kapal Dasun Kemudian Kota Lasem Secara keseluruhan Itu memang Sangat Metropolitan Kalau dulu Dulu orang Blora Sebelum Sebelum Kemerdekaan Itu Datang ke Rembang Itu seperti Datang ke kota Metropolitan Tapi gak tahu Sekarang kok malah kebalik Kita ke Blora Itu seperti Metropolitan Yang Rembang Tertinggal Itu sekarang Tapi dulu Pramudia itu Sempat Bilang Kalau kita jalan-jalan Kalau dia jalan ke Rembang Itu seperti Ke kota Karena memang Pusat Karisidenan Sebagainya itu Kan dirembang Tapi sekarang Tidak tahu Kebalik Tinggal ini nanti Peran pemerintah daerahnya Mungkin ya Yang perlu Kita dorong Nah terus Kalau yang tadi Disampaikan Mas Iksan Soal galangan kapal itu Hari ini Masih produksi Atau masih Digunakan Kalau galangan kapal Dasur sendiri itu Terakhir Dioperasikan itu Pasca kemerdekaan Tapi setelah itu Ditutup Selamanya Sampai sekarang Alasannya Ya alasannya Pertama itu Karena Galang kapal ini kan Dari Majapahit Kemudian Mataram Kemudian setelah Mataram Ada Hindia Belanda Yang menguasai Majapahit Demak Mataram Kemudian Hindia Belanda VOC Hindia Belanda Kemudian Jepang Nah Ketika Jepang itu Menguasai galangan kapal ini Bahkan menurut Anton Lukas Peneliti Dari Luar negeri itu Mengatakan bahwa Galangan kapal Dasun Ketika Diakuisisi oleh Jepang Itu Karyawannya Berjumlah 40 ribu orang Jadi ketika Jaman Belanda itu Hanya Hanya sekadarnya saja Membuat kapal Normalnya galangan kapal Tapi ketika Jaman Jepang Itu galangan kapal Dasun Diperluas Diperlebar Bahkan Sampai 44 ribu Orang Karyawan Tenaga kerja Yang Kerja di Dasun Dari berbagai macam Daerah Kesini Untuk mencari pekerjaan Kenapa Karena Jepang Tidak mungkin Mendatangkan kapal Langsung dari Jepang Karena embargo Dia ditutup Oleh sekutu Kapal yang dibuat di Dasun itu Oleh Jepang Itu digunakan untuk Pemuatan logistik Perang Asia Asia Timuraya Perang Pasifik Jadi karena Jawa itu kan Penghasil Pangan Gus Nah ketika Perang kan butuh logistik Jepang mengirim logistiknya Dari Jawa Karena Jawa adalah Penghasil padi Penghasil pangan Yang terbaik Dan Dasun dijadikan Sebagai Pusat kegiatan Untuk Membuatan kapal Penyokong Logistik itu Logistik itu ya Salah satunya adalah Membuat kapal Jadi satu tahun itu Bahkan tata-tanya Jepang itu Berhasil membuat 300 kapal Satu tahun Satu tahun 300 Dan semuanya Dibuat di Dasun Jadi Kemudian ketika Jepang Menyerah Kepada sekutu Kemudian Indonesia Merdeka Nah sekutu ini Ketika 47 Kan ada agresi militer Dia pengen ke Indonesia Untuk menguasai lagi Nah mereka Mereka ini Dihadang oleh Tentara kita Republik Karena tentara kita Itu takut Ketika Tempat-tempat vital itu Nanti akan dikuasai oleh Belanda lagi Sekutu lagi Maka Membakarlah Dibakarlah Galangan kapal ini Biar tidak dikuasai lagi Oleh Penjajah Maka Itu adalah Babak akhir Dari Galangan kapal Dasun Yang selama Berabad-abad Itu eksis Yaitu sejak Agresi militer Belanda itu Nah sekarang berarti 47 Sudah tidak ada Sudah tidak ada Tinggal dok kapal Masih dipakai enggak Dok kapal dimanfaatkan Masih ya Penduduk Kalau kegiatan dok kapal Masih ya Kalau dok kapal digunakan Untuk Tambak Tambak ikan Tambak ikan Jadi ada pula Di sepanjang sungai ini Juga ada Bangkai kapalnya Kami mendata itu Sekitar 11 Bangkai kapal Kurang lebih 11 Di jalur sungai ini Di dalam Di jalur sungai Karena foto 47 itu Ketika sekutu Mempotret Sungai Lasem itu Banyak kapal-kapal Yang parkir Nah seiring berkembangnya Waktu kan Orang Penduduk kita Ngambil kayunya Untuk Dibuat untuk Masak Terus lama-kelamaan Hanya tinggal Bangkai-bangkainya Tenggelam Kalau tidak dipakai Untuk galangan kapal Kenapa itu Gak tahu Karena Tidak diperhatikan Mungkin sama Pemerintah Nah kalau dari Mas Iksan sendiri ya Asli Dasun Sejarawan Dan juga aktivis Bahkan perangkat desa Itu kan Komplit Adakah mungkin upaya Untuk Menggairahkan Membangkitkan kembali Dan menghidupkan kembali Galangan kapal Di Desa Dasun Karena Kalau dilihat dari sejarahnya Kan luar biasa Ya Kalau sejarahnya luar biasa Sebenarnya ilmu tentang Perkapalan Di Lasem Di Dasun itu Tidak hilang Tapi banyak Tukang-tukangnya Yang melakukan Apa ya Istilahnya Eksodus atau Kesarang 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 Ilmu pengetahuannya Itu tidak habis Kesarang Kejuana Itu dari sini Karena dulu Galangan kapal Yang paling eksis Di Jawa Banyak pelaut-pelaut Luar negeri Ada Portugis Sepanyol Itu menyebut bahwa Galangan kapal Di Lasem Itu adalah galangan kapal Yang Yang cukup Rame Bahkan kapal-kapal Yang dulu Bersandar di Banten Tahun 1500 Juga dibuat di sini ya Dibuat dari Lasem Berdasarkan sejarah itu mas Artinya Mas Iksan ini sebagai pelaku Sejarah Sejarah dalamnya Ilmu kesejarahannya Juga Sangat menguasai Ada rencana tidak Untuk menghidupkan kembali Itu Perlu diwacanakan Sebenarnya Kalau menghidupkan kembali Bisa-bisa saja Tetapi hal yang Perlu kita lakukan sekarang Itu adalah Tadi karena ada yang namanya Undang-undang pemajuan kebudayaan Undang-undang Tahun 2017 itu Yang Intinya kita Melestarikan kebudayaan Termasuk situs budaya Situs agar budaya Untuk digunakan Sepenuhnya untuk Kejahteraan masyarakat Mungkin kita bisa Membuat kaos misalnya Dari produk-produk itu Kita bisa Membuat turunan produk Kaos Gantungan kunci Untuk nanti kita bisa Menyambut wisata Pantai Dasun Kemudian Ada kegiatan kami juga Susur sungai Dasun Jadi susur sungai Dasun itu Kita Menggunakan perahu Seperti ini Menyusuri sungai Lasem Kita memberikan edukasi Kepada Pengunjung Wisatawan Kita Lihat Kan Ada peninggalan Dok kapal Kebetulan kami juga Sudah membuat Pelang Di setiap Dok kapalnya Dan ada Barcode nya Kita bisa Menyajikan Kepada pengunjung Untuk Belajar Tentang Sejarah Yang selama ini Mungkin Itu kurang menarik Ketika Ditampilkan Di kelas Tetapi Dasun Kami bisa Menyajikan Belajar sejarah Yang menarik Dengan langsung Kelapangan Melihat Sejarah Tentang Kejayaan Maritim Masa lalu Dan bahkan Konon Kalau kita Ngomong soal Bahwa Majapahit Adalah Kerajaan Yang Menyatukan Nusantara Atau Kerajaan Yang besar Menyatukan Nusantara Yang sampai Sekarang Kita Namai Indonesia Itu Infrastruktur Utamanya Adalah Kapal Dan kapalnya Dibuat Di Dasun Artinya Dasun Lasun Ini Punya Andil Yang Besar Dalam Upaya Penyatuan Nusantara Pada saat Itu Kesimpulan Kesimpulan Serodok Daki Tapi Kita Bisa Berdebat Soal Itu Nah Terus Gini Saya kok malah Tertariknya Ini Soal Galangan Kapal Tadi Karena Melihat Begitu Besar Peran Sejarah Di Desa Dasun Ini Nah Ini loh Mas Perahu Yang saya Duduk Ini Produksi Mana Ini Produksi Rembang Kabupaten Rembang Tapi Bukan Dasun Sayangnya Itu Nah Makanya Kenapa Kita Hanya Bergantung Pada Memori Sejarah Saja Yang Saat Ini Masih Kita Lestarikan Kenapa Tidak Membangkitkan Lagi Hal Yang Dulu Yang Menjadi Satu Kekuatan Besar Desa Dasun Di Kecamatan Lasem Ini Soal Galangan Kapal Ini Harapnya Mungkin Barangkali Dari Mas Iksan Dengan Teman-teman Kepala Besa Atau Toko Masyarakat Sekitar Sini Barangkali Mengusulkan Atau Bagaimana Atau Membahas Atau Bagaimana Soal Galangan Kapal Tadi Bagaimana Bagi 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 Saya Kok Agak Eman Eman Kita Selalu Punya Sejarah Besar Tetapi Mudah Sekali Melupakan Tidak Pernah Terlibat Dalam Sejarah Itu Kita Selalu Diterang Sejarah Selalu Dihantam Sejarah Tidak Pernah Membuat Satu Sejarah Lagi Kadang Kelemahan Kita Disitu Betul Nah Mungkin Barangkali Punya Pandangan Semacam Itu Atau Bagaimana Kalau Pandangan Untuk Menghidupkan Galangan Kapal Ada Tetapi Ya Itu Kalau Kami Belum Menjadi Prioritas Karena Prioritas Terdekat Itu Kita Ada Mungkin Kita Buat Workshop Untuk Pembuatan Kapal Jadi Ada Beberapa Perahu Yang Disini Yang Masyarakat Kita Juga Bisa Memperbaikinya Jadi Karena Kebanyakan Itu Tukang Yang Dulu Memang Sudah Menyebar Di Berbagai Tempat Dan Kemudian Ada Pendatang Dari Kelaten Jadi Ada Missing Link Antara Ilmu Pengetahuan Tentang Membuat Kapal Dengan Sekarang Itu Bisa Kita Katakan Ada Missing Link Ada Link Yang Terputus Nah Kalau Misalnya Ingin Membangkitkan Itu Kami Mencoba Untuk Gini Kita Ada Nelayan Kita Pro Terhadap Apa Yang dilakukan Oleh Nelayan Kita Kita Pro Terhadap Apa Pembangunan Yang dilakukan Oleh Desa Yang Disesuaikan Dengan Potensi Yang ada Yaitu Apa Lautan Kita Harus Promo Tentang Ikan Kita Harus Promo Tentang Produk-produk Bahari Terasi Kemudian Garam Tidak Melulu Kita Soal Misalnya Kita Harus Membuat Kapal Tetapi Apa Yang Ada Apa Yang Kemudian Dilakukan Keseharian Masyarakat Ada Bandeng Ada Terasi Ada Pantai Yang Paling Panjang Selasem Ini Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Itu Untuk Kejahteraan Masyarakat Maksud Saya Begini Tidak Soal Pembuatan Kapal Jadi Sejarah Besar Itu Kan Bisa Turunkan Ke Generasi Berikut Katakanlah Nanti Adik Adik Kita Nanti Mereka Yang Sedang Menempuh Pendidikan Minimal Mereka Kita Kasih Wawasan Kasih Wacana Kasih Pengetahuan Dulu Desamu Itu Sebagai Perusahaan Kapal Pabrik Kapal Tempat Pembuatan Kapal Yang Luar Biasa Minimal Generasi Generasi Muda Ini Diarahkan Kesana Barangkali Ada Satu Ketertarikan Oh Saya Nanti Kedepannya Mau Kuliah Di Jurusan Perkapalan Hal Semacam Itu Artinya Pelestarian Tidak Biasa Pakat Tidak Hanya Membuat Kapal Itu Sudah Diupayakan Belum Kita Sebar Virus Jadi Memang Kebetulan Saya Sendiri Memang Lahir Di Dasun Saya Lahir Di Dasun Dan Alhamdulillah Juga Lulus Di Universitas Negeri Semarang Selama Kurang Lebih Lima Setengah Tahun Itu Belajar Tentang Sejarah Hampir DO Berarti Ya Mungkin Kalau DO 7 Tahun Hampir 11 Semester Jadi Saya Belajar Sejarah Jadi Ada Semangat Emosional Saya Sebagai Orang Dasun Dan Juga Ada Semangat Intelektual Sebagai Mahasiswa Sejarah Mantan Mahasiswa Sejarah Kemudian Kami Menyusun Apa Namanya Data Tentang Sejarah Dasun Jadi Dari Latar Belakang Itulah Kami Menyusun Sejarah Dasun Sejak Tahun 2016 Bahkan Saya Belum Lulus Saya Lulus 2017 Saya Sudah Mendatangi Tokoh Tokoh Di Dasun Beliau Beliau Yang Menjadi Mantan Pekerja Galangan Kapal Dasun Zaman Jepang Bahkan Ada Jaman Belanda Kami Bertanya Tentang Sejarah Galangan Kapal Dan Juga Dasun Secara Umum Itu Tahun 2016 Kemudian Tahun 2017 Saya Lulus Ada Pencalonan Perangkat Desa Saya Sebenarnya Juga Hampir Galau Misalnya Saya Diberitahu Oleh Orang Tua Ada Calon Perangkat Desa Ada Tiga Lewongan Aku Daftar Saya Daftar Kebetulan Kok Lolos Dari Buka Untuk Mengakses Data Data Sejarah Desa Akhirnya Tahun 2020 Terbitlah Buku Ini Buku Dasun Jadi Buku Dasun Ini Kami Tulis Selama Empat Tahun Selama Proses Pengumpulan Data Kemudian Baru Terbit Tahun 2020 Dan Alhamdulillah Ini sudah Cetakan Keempat Ini Oktober 2022 Pertama 2020 Ini Sudah Cetakan Keempat Dan Itu Alhamdulillah Didanai oleh Dana Desa Gus Ini Wah keren Jadi Mungkin satu-satunya Dirembang Jadi ini Semua tentang Dasun Sejarah Dasun Jadi ini Pecintakan Al-Mata Air Saya sudah Megang buku Ini karya Sejarawan Muda Mas Iksan Al-Sitya Nugroho Tadi saya Nambai Depannya Muhammad Nanti Bancaan lagi Muhammad Eksan Al-Sitya Nugroho Jadi Sudah Bikin satu buku Tentang Dasun Jadi Sejak Jejak Langkah Dan Visi Kemajuannya Jadi Kalau Ingin tahu Tentang Lasem Kita mulai Dari Dasun Dulu Dan Harus Punya Buku Ini Dulu Nanti Cari Di Toko Buku Ini Bukan Iklan Tapi Promosi Sama Saja Oke Oke Mas Iksan Kita balik lagi Tadi soal galangan kapal sudah Nah terus Sebetulnya Kemanfaatan Laut Yang begitu indah Sungai juga Saya lihat Begitu bersih Itu Sudah maksimal Atau Memang masih Dalam Tahap Kearasan Atau bagaimana Kalau Dari Pemerintah Desa Sendiri Bapak Kepala Desa Secara Visi Misi Itu Memang Fokus Ke Penataan Kawasan Bari Pantai Dasun Jadi Sejak 2007 Beliau Menjabat Baru Karena Dinamika Politik Dan juga Dukungan Anggaran Dan Alhamdulillah Tahun 2014 Eh 2015 Sudah Ada Dana Desa Alhamdulillah Kita Sedikit Demi sedikit Menata RTH Dasun Yang kita Jenengan Tadi Lewat Tadi Ada RTH Dasun Itu Kita Asalnya Tambak Kita Tata Sebagai Ruang Terbuka Hijau Untuk Pusat Berkegiatan Dan Mulai Setelah Itu Selesai Kepala Desa Mulai Fokus Ke Pantai Terus Ini Mas Jalan Yang Tadi Saya Lewati Kalau Tidak Salah Beberapa Tahun Belakangan Itu Belum Tinggi Masih Jalan Tanah Dan Susah Dilalui Kendaraan Sangat Tapi Ini Masih Belum Teraspal Ini Yang Garep Siapa? Itu Desa 100% Dari Desa Dana Desa Ada Yang Dari Bantuan Keuangan Provinsi Kemudian Ada Aspirasi DPR Tapi Kebanyakan Dari Dana Desa Jadi Memang Diaplikasikan Fokus Ke Pantai Jadi Sejak 2019 Jalan Ini Kemudian Selesai Tahun 2022 Baru Selesai Jadi Berangkang Berangkang Karena Belum Pernah Satu Tahun Itu Kita Dapatkan Berapa M Kemudian Untuk Fokus Pantai Belum Memenang Jadi Berangkang Harapannya Mungkin Lewat Tayangan Ini Banyak Yang Berkepentingan Punya Kemenangan Punya Kebijakan Bahkan Punya Kekuasaan Bisa Memperhatikan Lebih Itu Harapan Kami Akses Jalan Yaitu Infrastruktur Desa Dasun Menuju Pantai Pantai Nanti Kita Akan Jalan Kesana Mas Sayanya Kok Dari Sini Saya Lihat Asik Asik Sunginya Bersih Ya Mungkin Ada Kami itu Tantangannya Sampah Pantai kami Karena Pantai Dasun Itu ada di Muara Sungai Sungai Lasem Yang mana Setiap Tahunnya Itu Membawa Sampah Jadi Setiap Banjir Banjir Dari Pamotan Gunem Pancur Itu Lari Lari Kesini Lasem Sendiri Larinya Ke Muara Kemudian Sampai Pantai Dasun Larinya Kesini Sampai Pantai Itu Setiap Tahun Masalah Yang Belum Terselesaikan Sampai Sekarang Dari 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 Setiap Setiap Tahun Kami Seperti Petugas Kebersihannya Orang-orang Sarembang Kalau kata Pak Kades Itu Seperti Itu Karena Mereka Buang Sampah Di Sungai Numpulnya Kesini Numpulnya Ke Pantai Dasun Nah Terus Yang di Pantai Apakah Sudah Jadi Semacam Destinasi Wisata Untuk Kunjungan Para Wisatawan Rencananya Tahun Ini Kami Buka Kami Launching Dengan Genre Yang Berbeda Karena Alhamdulillah Tahun Ini Pantai Dasun Mendapatkan Apa Ya Kesempatan Untuk Menjadi Tuan Rumah Lomba Voli Pantai Por Prof Tingkat Provinsi Jadi Konirembang Menunjuk Pantai Dasun Untuk Sebagai Venue Lomba Voli Pantai Atau Por Prof Di Bulan Agustus Ini Putra Putri Belum Tahu ya Gus Mungkin Putra Putri Mungkin Putra Putri Atau Putri Saja Itu Ini Sampean Mesti Jadi Wasit Ngambil Bulan Jadi Tahun ini Kita mulai Fokus ke Pantai Jadi Dana Desa Kami Gelontorkan Infrastruktur 100% Ke Pantai Dasun Baik itu MCK Kemudian Kantor Sekretariatnya Kemudian Ada Warungnya Buja Sera Ada Instalasi Listrik Parkir Listrik belum Masuk sini Mas Belum Tahun ini Kami Anggarkan Dana Desa Oh Paya Ini 2023 Kok Belum Masuk Pantai Maksudnya Jadi Tahun ini 100% Anggaran Dan Desa Untuk Infrastruktur Kita Fokus ke Pantai Kemudian Untuk Venuenya Kami Dikerjasama Dengan Koni Koni Dengan Bumbes Dasun Membuat Venue Lapangan Pasir Poli Panggal Oke Mas Nanti Kita Jalan Kesana Kita Cek Mantai Dasun Seperti Apa Karena Kalau Saya Inceng Saya Lihat Dari Sini Luar Biasa Jadi Cirikasnya Nanti Kalau Dibuka Itu Sebagai Sport Turism Jadi Ketika Ada Poli Poli Kita Bisa Gunakan Untuk Yang Lain Bisa Futsal Mini Soccer Di Sekeliling Lapangan Poli Kita Juga Nanti Akan Gunakan Sebagai Trek Sepatu Roda Wah Keren Jadi Dan Ini Perahu Yang Saya Naiki Juga Bisa Untuk Wisata Nantinya Bisa Untuk Susru Sungai Dan Kita Sampai Ke Kelenteng Bisa Sampai Kelenteng Yang Tadi Jeren Lewat Kelenteng Cuk Antion Kemajetiban Bisa Perkampungan Melayan Di Desa Sebelah Desa Gidum Mulyo Artinya Ini Mungkin Satu Satunya Yang Menarik Yang Tidak Ada Bedanya Tidak Punya Kesamaan Jadi Dari Laut Menuju Sungai Langsung Dan Tidak Ada Jembatan Bangunan Lain Yang Menghalangi Kita Bisa Lihat Los Kesana Mas Kita Jalan Kesana Oke Siap Artinya Barangkali Nanti Pecintakan Alamat Air Bisa Melihat Keindahan Pantai Dasun Jadi Bisa Dijadikan Objek Wisata Karena Rembang Sendiri Juga Banyak Sekali Wisata Pantai Salah Satunya Yang Sudah Terkenal Itu Karangjai Terus Ada Lagi Pantai Watas Balom Mulyo Karena Sepanjang 63 Kilometer Dari Barat Sampai Timur Rembang Berada Di Garis Pantai Semoga Saja Yang Kembali Lagi Yang Punya Kebijakan Yang Punya Keunangan Aparat Ataupun Siapalah Pemerintahan Bisa Memperhatikan Dan Bisa Memfasilitasi Laut Sebagai Tampak Muka Beranda Kita Bukan Sebagai Tempat Sampah Oke Siap Pecintakan Al-Mata Air Saya Sama Mas Iksang Sudah Berada Di Pantai Desun Jadi Di Belakang Sana Sudah Laut Dan Perlu Pecintakan Al-Mata Air Ketahui Ini yang Rencana Buat Venue Volipante Mas Jadi Sedang Dilakukan Rencana Kapan Agustus Agustus besok Ini Awal Agustus 2023 Sekarang Bulan Juni Juni Awal Berarti Kurang Dua Bulan Dua Bulan Kurang Dan Bisa Bisa Insya Sudah Selesai Ada Sekretariat Kemudian Kemudian Kemar mandi Kemudian Instalasi Listrik Kemudian Warung Pujasera Itu Sudah Selesai Dibangun Hanya Tinggal Venue Termasuk Cemara Cemara Sudah Mulai Tumbuh Cemara Laut Ini Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Kita Tanam Kemudian Ada Dukungan Dari Beberapa Komunitas Yang Mendukung Penanaman Cemara Yaitu Secara Tantangan Kami Itu Adalah Abrasi Abrasi Artinya Cemara Yang Dulu Kita Tanam Lima Sap Itu Hanya Tinggal Dua Sap Atau Bahkan Satu Sap Atau Bahkan Juga Ada Yang Nol Tidak Ada Sisanya Lagi Karena Abrasi Yang Menghantam Kalau Kedalaman Pantai Ini Sampai Berapa Meter Kalau pantai Ini Kalau Airnya Surut Itu Bisa 200 meter Mungkin Dari Dari Sini Dari Air Yang Sekarang Kalau Surut 200 meter Tapi Sejauh Ini Katakanlah Wisatawan Lokal Sudah Mulai Berdatangan Sudah Mulai Berdatangan Untuk Karena Memang Aksesnya Sudah 100% Mobil Bisa Sampai Sini Sudah Bisa Dilewati Dengan Layak Maka Banyak Orang Orang Lasem Itu Ingin Tahu Dan Datang Kesini Karena Ketika Ketempat Yang Lain Misalnya Pantai Sebelah Itu Mungkin Jauh Kalau Dasun Itu Relatif Dekat Dari Pusat Kota Lasem Kita Kalau Kita Mau Ke Pantai Yang Pantai Dekat Itu Di Dasun Hanya Lurus Saja Terus Kemudian Sampai Kita Ke Pantai Mungkin Yang Terakhir Mas Bisa Disampaikan Harapannya Panjeningan Sebagai Warga Dasun Sebagai Perangkat Desa Sebagai Penduduk Lasem Sebagai Penduduk Rembang Dengan Keberadaan Pantai Termasuk Potensi-potensi Yang Ada Di Desa Dasun Harapannya Seperti Apa Bisa Disampaikan Ya Kalau Saya Sendiri Sebagai Pribadi Dan Juga Sebagai Perangkat Desa Yang Ada Di Desa Dasun Harapan Kami Terkait Dengan Perkembangan Kedepan Pantai Dasun Itu Bisa Menjadi Pantai Yang Bisa Menghidupi Seluruh Masyarakat Desa Dasun Itu Sebenarnya Jadi Adanya Pantai Itu Bisa Bermanfaat Secara Kesejahteraan Finansial Masyarakat Kami Karena Pantai Ini Nantinya Juga Akan Dikelola Sepenuhnya Oleh Badan Usaha Milik Desa Jadi Bukan Bukan Dikelola Perangkat Desa Tetapi Ada Badan Usaha Milik Desa Yang Itu Dari Masyarakat Mengelola Keberlangsungan Pantai Ini Tiketing Dan Sebagainya Nantinya Itu Akan Menjadi Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa Nanti Itu Akan Sepenuhnya Digunakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Bisa Nanti Kita Seperti Desa Desa Yang Lain Sudah Maju Kita Ada Program Satu Rumah Satu Sarjana Misalnya Karena Pendidikan Itu Yang Merupakan Yang Sangat Penting Saya Tidak Bisa Membayangkan Dulu Ketika Saya Cerita Juga Sama Gus Wahyu Saya Jaring Di Paya Pantai Ini Yang Gus Wahyu Sering Cerita Dengan Teman Temannya Jadi Perlu Saya Sampaikan Mas Iksan Ini Dulu Adalah Alumni Pesantren Kilat Mata Air Jadi Dulu Saya Kegiatan Pesantren Kilat Mata Air Yang Memang Tidak Ada Biaya Sama Sekali Kita Fasilitasi Selama Sebulan Pembelajaran Terus Akomodasi Makan Semuanya Dan Pesantren Juga Tidak Punya Biaya Termasuk PTN Kita Antar Kemarin Tahun 2011 2012 Itu Ke Semarang Kita Fasilitasi Dan Mas Iksan Ini Ketika Ikut Seleksi Pesantren Kilat Atau San Mat Air Alasannya Belajar Kelompok Karena Kalau Kuliah Ibunya Sudah Tidak Membayangkan Biaya Karena Biaya Yang Begitu Tinggi Alhamdulillah Lolos Dan Kita Tidak Bayar Kita Fasilitasi Dengan Bantuan Dari Berbagai Macam Pihak Selama Sebulan Kita Lakukan Bimbingan Intensif Semua Materi Kita Berikan Dan Saya Hanya Bisa Bersyukur Dan Bahagia Dia Lulus Sebagai Sarjana Sejarah Sekalipun Tadi Lima Setengah Tahun Tidak Masalah Tapi Hari Ini Sudah Berkiprah Di Desanya Sendiri Nah Mas Iksan Kebiasanya Dulu Ketika Kecil Untuk Makan Harus Jaring ikan Di Pantai Ini Saksinya Untuk Jadi Harapan Saya Dijual Dijual Untuk Beli Lalu Untuk Membantu Orang Tua Sampai Artinya Ketika Saya Mengalami Sendiri Bahwa Pendidikan Itu Merupakan Yang Utama Bagi Kemajuan Sebuah Wilayah Dan Saya Membuktikan Sendiri Ketika Saya S1 Kemudian Ilmu Yang Kemudian Saya Dapatkan Dari Kampus Bisa Saya Aplikasikan Di Sini Meskipun Itu Buh Gede Buh Cilek Kami Bisa Mengabdi Dan Harapan Kami Nanti Ketika Pantai Ini Bisa Menghidupi Banyak Orang Di Desa Ya Salah Satu Programnya Nanti Adalah Satu Rumah Satu Sarjana Nah Itu Harapan Kami Untuk Di Desa Daso Nah Kemudian Yang Untuk Secara Umum Rembang Atau Bahkan Negara Indonesia Bahwa Kita Ini Merupakan Bangsa Maritim Atau Bangsa Lautan Bahkan Ada Orang Yang Menyebut Bahwa Indonesia Itu Adalah Lautan Yang Ditaburi Pulau Pulau Jadi Negara Kita Ada Negara Lautan Karena Lautan Itu Yang Utama Karena Hampir Sebagian Besar Itu Wilayah Kita Ada Lautan Maka Kalau Kalau Kita Mau Maju Ya Harus Memaksimalkan Potensi Yang Ada Yaitu Laut Laut Tapi Bisa Renang Bisa Saya Bisa Renang Sejak Kecil Saya Mainnya Di Laut Di Sungai Kita hidup Di Apa Di Daerah Tapi Gak Bisa Renang Kayak Seperti Saya Maksudnya Dan Dari Lautan Kita Bisa Membuat Kemajuan Yang Luar Biasa Kita Punya Ikan Kita Punya Kerang Kita Punya Apa Hasil Hasil Bumi Yang Tidak Hanya Di Apa Namanya Daratan Tapi Lautan Juga Ada Kalau Kita Ngomong Lautan Itu Belum Sepenuhnya Termanfaatkan Kalau Kita Ngomong Lautan Maka Kita Ngomong Soal Indonesia Adalah Foros Maritim Dunia Sebenarnya Konsepnya Luar Biasa Tapi Mungkin Perlu Kita Tingkatkan Lagi Bahwa Pembangunan Kita Itu Dari Lautan Karena Kalau Kita Fokus Kedaratan Itu Kita Tidak Apa Pasti Akan Rugi Misalnya Gini Indonesia Sekarang Merupakan Ekonomi Yang Paling Maju Misalnya Pertumbuhan Ekonominya Tinggi Tetapi Ketika Kita Masih Ekonominya Berut Pumpu Pada Daratan Itu Misalnya Gini Saya Seorang Saya Tidak Sebagai Seorang Alih Lingkungan Hidup Itu Bisa Mengkorelasikan Antara Banjir Tanah Longsor Dengan Kegiatan Pertambangan Misalnya Artinya Oke Kita Ekonominya Maju Tetapi Itu Dibayar Mahal Ketika Kita Ngomong Ekonomi Yang Bertumpu Pada Daratan Yang Rusak Misalnya Itu Sangat Dibayar Mahal Dan Tidak Usah Menjadi Alih Lingkungan Hidup Ketika Kita Bisa Menghubungkan Antara Banjir Bandang Tanah Longsor Dengan Kegiatan Perusakan Lingkungan Nah Maka Dari Itu Kita Punya Laut Yang Perlu Kita Manfaatkan Dan Kita Lestarikan Untuk Kepentingan Bersama Terima kasih Saya Saya Pikir Obrolan Di sore Hari Ini Luar Biasa Nanti Satu Saat Penciptakan Al Mata Air Jika Rencana Yang Sudah Betul Direncanakan Dengan Matang Ini Sudah Terealisasikan Artinya Pembangunan Penataan Termasuk Ya Semuanya Tentang Pantai Dasun Ini Disana Ada Tanjung Apa Sampai Ke Bonang Ini Itu Bonang Minangun Bonang Binangun Bahkan Di sebelah sana Itu Ada PLTU Jadi Viewnya Memang Luar Biasa Sangat Bagus Nah Jika Ini Sudah Resmi Sudah Bisa Digunakan Dan Sudah Bisa Dikunjungi Jangan Lupa Berkunjung Ke Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah Saya Pikir Itu Mas Iksan Ngobrolan Kita Kali Ini Barangkali Nanti Suatu Saat Kita Ngobrol Lagi Jagong Lagi Entah Nanti Kita Akan Post Lagi Di Youtube Kanal Mata Air Saya Pikir Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Sehat Selalu Bahagia Selalu Sukses Selalu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima